Intro Perahun nelayan karam dihantam ombak, satu orang tewas dan satu lainnya hilang. Mobil milik aktivis anti tambang pasir dibakar orang tak dikenal. Lempengan batu gunung mampu menghasilkan alunan musik mirip gamelan. Selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Selain tiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Jember hari ini. Selama 30 menit ke depan saya, Anggawi Sudawan. Inilah Kompas Jember selengkapnya. Saudara kita awali Kompas Jember dengan informasi pertama. Perahun nelayan terbalik dan karam diterjang ke lombang tinggi Laut Selatan Gerajakan Kabupaten Banyuwangi pada 8 Agustus 2017. Akibat kejadian ini, satu nelayan tewas dan satu lainnya dinyatakan hilang. Kecelakaan laut ini terjadi saat lima orang nelayan muncar Gerajakan Kabupaten Banyuwangi hendak mencari ikan di perairan Laut Selatan. Namun naas, tiba-tiba perahu mereka dihantam gelombang tinggi hingga terbalik dan karam. Akibat kejadian ini, satu orang nelayan tewas dan satu orang lainnya atas nama Wahyu Wibisono, warga Muncar Banyuwangi dinyatakan hilang. Sedangkan tiga nelayan atas nama Sukarji, Kamarayun dan Abdul Rohman Selamat. Petugas BPBD Banyuwangi Tim Sar dan nelayan setempat bahu-membahu melakukan pencarian terhadap tubuh korban dengan menyisir sepanjang pantai selatan Gerajakan dan pelawangan tempat terjadinya kecelakaan laut. Petugas BPBD Banyuwangi Tim Sar dan nelayan terhadap tubuh korban dengan menyisir sepanjang pantai selatan Gerajakan dan pelawangan tempat terjadinya kecelakaan laut. Ada berapa nelayan sebelumnya, Mas? Nah, untuk kru ABK-nya kapal tersebut ada lima, tiga selamat, yang satu diketemukan sudah meninggal dunia, yang satu masih belum diketemukan. Puluhan siswa pendidikan anak usia dini di Kabupaten Jember mengikuti imunisasi campak dan rubella. Pelaksanaan imunisasi di sekolah untuk membantu orang tua yang tidak bisa mengantar anak ke posyandu karena sibuk bekerja. Isak tangis dan ekspresi ketakutan terpancar di wajah para siswa pendidikan anak usia dini Yayasan Al-Keltsar Kecamatan Kaliwates, Jember. Guru dan orang tua juga dilibatkan dalam imunisasi campak dan rubella agar anak-anak tidak ketakutan dan menangis. Pelaksanaan imunisasi campak dan rubella di sekolah diharapkan dapat meringankan beban orang tua. Karena mereka tidak perlu lagi pergi ke posyandu atau puskesmas di tengah kesibukannya. Selain itu, pemberian vaksin ini dilakukan secara gratis tanpa punggutan biaya. Ada imunisasi. Ada imunisasi. Apa imunisasi? Imunisasi campak. Campak-campak? Sebelumnya sudah disosialisasikan sekolah? Sudah. Sudah. Walimur sendiri gimana? Penting nggak? Iya. Ini kan sampai nangis anaknya. Nangis. Imunisasi ini untuk memutus penyebaran virus campak dan rubella yang dapat mengakibatkan kelumpuhan, kebutaan, tuli, dan gangguan motorik tubuh kepada anak. Sedangkan bagi ibu hamil dapat menyebabkan cacat dan rusak pada janin. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur Sedara seorang ibu paruh baya bersama cucunya di Kabupaten Jember, Jawa Timur harus rela tinggal di bangunan bekas kandang sapi karena tidak mempunyai tempat tinggal yang layak. Kemiskinan juga membuat mereka harus mencari sayuran seadanya untuk makan sehari-hari. Ngatiem, seorang janda miskin beserta cucunya Fadhil Adhan, usia 2 tahun, tinggal di bangunan bekas kandang sapi di Dusun Karanganyar, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Jember. Bekas kandang sapi ini sebenarnya milik warga setempat yang peduli dan mempersilahkan Ngatiem beserta cucunya untuk menempati. Di dalam rumahnya tak ada satupun perabotan rumah tangga yang layak, selain tumpu dari tumpukan batu bata dan beberapa peralatan memasak sederhana. Untuk kebutuhan makan sehari-hari, dirinya bertahan hidup dengan mencari sayur-sayuran seperti daun turi, sayur sawi, dan kacang-kacangan untuk dimasak ala kadarnya. Ngatiem hidup berdua bersama cucunya sejak suaminya meninggal dunia 2 tahun silam karena sakit. Sedangkan anaknya atau orang tua dari cucu Fadil Adhan harus bekerja keluar kota setelah bercerai. Sebelumnya Ngatiem tinggal menumpang di rumah saudaranya. Namun kemudian ia memilih meninggalkan rumah saudaranya dan tinggal di bekas kandang sapi karena tak ingin menjadi beban saudara. Numpang sebelumnya, Pak. Keluarga? Keluarga, sudah tidak ada yang mau. Suami, Bu. Meninggal. Ini siapa, Bu? Ini cucunya. Orang tua cucu ini? Kerja. Ini numpang di rumah siapa, Bu? Di rumah saudara. Kesehariannya makan gimana, Bu? Makanya susah, Pak. Ini aja udah cari kayak gini. Beberapa warga yang peduli dengan kondisi Ngatiem kerap kali memberikan bantuan sembako secukupnya. Gak punya tanah, gak punya rumah, gitu. Terus saya itu ini bantu, saya bantu apa? Beras, sembako, saya belikan mie, gitu. Memang ya, ya saya tuh memang ya nolong. Kasian kalau ada orang seperti ini, gitu loh. Ya harus dibantu sama pemerintah nanti. Kehidupan Ngatiem mungkin hanya sebagian kecil potret kemiskinan yang terjadi di negeri ini. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara sekelompok polisi wanita di Kabupaten Jember menjadi relawan pengajar di sela-sela kesibukannya sebagai pelindung masyarakat. Mereka mendatangi dusun-dusun terpencil untuk memberikan materi pelajaran tambahan pada anak-anak usia sekolah. Ada yang tak biasa dilakukan oleh Bribda Enoprilia, Bribda Enomarita, Bribda Astrigusti, dan Bribda Verliana. Keempat poluan cantik di Kepolisian Resort Jember ini rela datang ke dusun-dusun terpencil, seperti dusun-sumber candi desa Panduman kecamatan Jelbuk. Mereka datang hanya untuk memberikan pelajaran tambahan, seperti bahasa Inggris dan pendidikan keluarga negaraan kepada anak-anak di sekolah sore yang didirikan oleh warga setempat. Para poluan cantik ini tampak tidak canggung berbaur dengan anak-anak berbagi pengetahuan. Nah disini kan ada adik-adiknya, ada yang dari PAU, TK, SD, dan mungkin kalau SMP agak jauh ke bawah, jadi kalau disini berhitung. Dan kedua, bahasa Inggris untuk mencari bahasa Inggrisnya, jadi kita memberikan contoh seperti bahasa Inggrisnya rumah itu apa, kayak yang disini kat sini apa gunung, gitu bahasa Inggrisnya seperti itu. Mungkin belajar bahasa Indonesia, karena disini penduduknya rata-rata Madura, jadi mungkin kita memberikan pelajaran bahasa Inggrisnya sehingga kalau mungkin ke kota bisa melancarkan bahasa Inggrisnya seperti itu. Anak-anak daerah terpencil ini pun mengaku senang mendapatkan pelajaran tambahan, terlebih materi tambahan diberikan oleh para polisi cantik. LES 5. Sekolah, gimana? Penduman 3. Jauh gak jauh? Jauh? Sekolah, kayak balik? Kadang-kadang, enggak. Dusun Sumber Candik sendiri merupakan salah satu wilayah pelosok di kaki gunung Argo Puro, yang sebagian besar penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Lokasinya yang terpencil membuat fasilitas pendidikan di tempat ini jauh dari kata layak. Gedung sekolah terdekat saja berjarak sekitar 4 km, sehingga anak-anak di tempat ini kerap tidak masuk sekolah, terlebih saat musim penghujan tiba. Menjadi relawan tenaga pengajar semakin digalakkan pada bulan Agustus ini, karena sebagai wujud subangsi para polwan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur Saudara ratusan anggota kepolisian Republik Indonesia melaksanakan napaktilas mengenang perjuangan pasukan BRIMOB melawan penjajah Belanda di Kabupaten Jember pada 7 Agustus 2017. Kegiatan ini juga untuk menumbuhkan patriotisme mahasiswa di STIK dan PTIK Polri. Ratusan peserta dari Polri dan 87 mahasiswa STIK serta PTIK Angkatan 75 mengikuti napaktilas mengenang perjuangan pasukan BRIMOB yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia di Monumen Palagan Jember. Kegiatan ini diawali dengan berjalan kaki di jalur perjuangan sepanjang 8 km dari lapangan kecamatan Sukorambi hingga Monumen Palagan Jumerto kecamatan Patrang Jember. Monumen Palagan menjadi simbol perjuangan pasukan BRIMOB yang terlibat kontak senjata dengan pasukan Belanda pada 10 Januari 1949. Dalam peperangan tersebut, 13 anggota pasukan BRIMOB gugur dan 20 warga sipil turut menjadi korban. Kegiatan yang dilakukan dengan napaktilas ini menelusuri pejuang-pejuang Polri terutama BRIMOB yang dulu mempertahankan atau melebut kemerdekaan Indonesia. Ini akhirnya banyak yang gugur, salah satunya monumental yang ada di Jumerto ini. Itulah kegiatan-kegiatan yang bersifat kejuangan supaya memberikan motivasi kepada para mahasiswa PT IK. Napaktilas ini diharapkan mampu memupuk jiwa patriotisme para mahasiswa STIK dan PT IK dalam menjaga keamanan negara dari ancaman bangsa lain. Puluhan peserta perwakilan dari sembilan defile bertema victory tampil untuk pertama kalinya dalam opening GFC 2017 di alun-alun kota Jember pada 9 Agustus 2017. Tema victory digunakan setelah GFC mendapatkan puluhan penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional. Alun-alun kota Jember menjadi titik utama opening Jember Fashion Karnaval yang ke-16. Dalam opening ini puluhan perwakilan talent dari sembilan defile diperkenalkan dengan berbagai model diantaranya defile Sriwijaya yang didatangkan langsung dari Sumatera Selatan. Seperti tahun sebelumnya, GFC tahun ini berlangsung selama 5 hari dengan diawali GFC KIT pada 10 Agustus 2017 dan berakhir pada 13 Agustus 2017 dengan agenda Grand Final GFC. GFC ke-16 kali ini mengambil tema victory atau kemenangan yang berarti GFC telah sukses membawa nama Indonesia ke tingkat dunia melalui berbagai prestasi yang dicapai. GFC adalah satu kemenangan dari Vision Karnaval prestasi-prestasi tingkat dunia. Kemenangan GFC adalah sekaligus kemenangan Indonesia di berbagai negara. Misalnya kita menang di Juni 2014, di Sintas Nasional, di Sintas Nasional, terlalu menang, ada sekitar sembilan penghargaan yang kita presentasikan dalam bentuk parade. Total semuanya penghargaan ini sekitar 13 ya untuk GFC yang udah pernah raih di tingkat dunia. Ribuan peserta juga telah siap tampil dengan berbagai desain kostum termegah untuk menghibur seluruh penonton. Dia pilih Bali. Dia sekitaran hampir satu tahun. Kesulitannya apa ini? Kesulitan ya yang pasti dalam buat kostumnya ya. Mungkin perlu detail yang... Ya waktu kutu masih ada dua menit. Untuk bahannya dari mana biasanya? Bahan. Bahan untuk pembuatan kostum? Kostum. Beli di Jemberan atau? Iya di Jemberan. Terkadang juga dari kalau misalnya show ke Jakarta, beli di Jakarta juga. Pada GFC tahun ini, pemerintah menetapkan Kabupaten Jember sebagai kota karnaval dan direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Mobil milik aktivis anti tambang pasir dibakar orang tak dikenal. Nantikan informasi selengkapnya usai cedah berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.